yo welcome back again kita main lagi game Fiori Survivor Z ya tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai game ini ya yang pertama itu cara upgrade review ya oke nah disini ada beberapa tipe atau renovate dari tempat kita upgrade ya Nah di sini gua sih udah bikin untuk tip upgrade yang pertama jadi kita akan mendapatkan satu tambahan akselerator ya gua ambil mode controller ini yang pertama kita akan dapatkan satu additional accelerator nah oke jadi pertama kita ketemu dengan NPC yang di dekat tempat upgrade kita harus menuhi semua syarat di sini untuk food water dan ammo supplies-nya kalau untuk awal-awal upgrade review itu gampang ya untuk menuhi semua syaratnya di sini tapi nanti kalau cam atau review kalian sudah levelnya sudah lumayan ya saran gua sih kalian bisa save untuk foodnya karena food itu lumayan susah mencarinya nah tapi yang paling susah di sini nih untuk NPC yang kedua kalian semukulkan match and material supplies ya saran gua di sini yang paling susah dan bener-bener kalian kumpulkan dari awal itu adalah match ya kalau untuk load drop dan elektrik apart itu gampang mendapatkannya karena match itu sangat-sangat dibutuhkan banyak banget sampai ribuan ya untuk upgrade level ke sembilan bahkan kita perlu seribu lebih nah disini kondisinya gua sedang upgrade ke level 9 untuk refugenya pastinya setelah kalian upgrade untuk apa survivor capacity kemudian yang lain-lain yang lainnya akan bertambah nah disini untuk supply restock pack bisa kalian beli dan ada juga untuk accelerator untuk upgrade-nya karena tadi gua pick untuk model tempat upgrade itu bisa double accelerator ya jadi gua bisa lebih cepat untuk upgrade-nya nah disini untuk yang pertanyaan ketiga ya gua lonceng pertanyaan tiga mengenai clue yang disampaikan oleh protagonis yang di atas refugenya itu dari graphkeeper dia mau ditahukan bahwa ada mesh di hard mode untuk chapter 1 ya nah disini gua ingin tunjukin ke teman-teman itu lokasinya dimana ya Oke jadi bagi teman-teman yang belum tahu ini adalah lokasi NPC-nya dia hanya memberikan clue ke kita nah namun kita harus mencari sendiri oke kita tinggal masuk ke portal disini kalian pilih di hard mode chapter pertama di faktor escape ya oke kita langsung enter oke nanti untuk videonya sendiri karena durasinya cukup panjang ya kalau gua gua bikin full untuk gameplay di faktor ini nanti disini untuk beberapa scene-nya akan gua skip ya jadi biar lebih cepat disini namun saran gua temen-temen bisa tonton sampai selesai agar tidak tersetap atau gua kalah arah nanti oke oke kemudian selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah oke, sebentar lagi kita akan sampai disini. Oke, selamat bagi teman-teman yang menonton sampai detik ini. Ini adalah tempat rahasia yang gue maksud di hard mode di chapter 1 ya. Kalian tinggal masuk disini. Gue akan percepat videonya 4 kali. Emang disini seperti labyrinth ya, jadi teman-teman harus sabar cari tempatnya. Oke, oke, oke. Sebentar lagi kita nyampe. Nah, sekali lagi teman-teman disini hanya 1 kali ya. Oke ini tempatnya. Rewardnya hanya bisa dipickup 1 kali dan tidak bisa diulang ya. Oke, itu tadi dia. lokasi rahasianya. Jangan lupa di klik like dan subscribe. Thank you banget ya. Bye.